Halo guys, kita bertemu lagi di dalam channel Cave Zone Pada kali ini saya akan mengupdate Satellite CES-12 yang berada di posisi yang mengorbit di 95 derajah yaitu arah barat Saya akan membuat scanning Satellite CES-12 Apakah masih terdapat siaran series TV di CES-12 ataupun tidak Karena sebelum ini Satellite CES-12 yang dihuni oleh series TV Tidak ada signal ya Jadi pada hari ini saya akan coba mengupdate Apakah sudah ada signal dan apakah sudah ada siaran channel-channelnya di CES-12 Sama-sama kita ikuti video ini sehingga selesai Dan di sini saya menggunakan dekode Next Parabola Garuda G2 Dan tampilan dia seperti begini Ini menu tampilan dia Ini adalah Next Parabola Garuda G2 Saya akan menggunakan dekode ini untuk mengupdate Satellite CES-12 Oke, tanpa membuang masa kita terus saja membuat pengaturan antena terlebih dahulu ya Sebelum itu kita pergi ke daftar satelit Oke, kita pergi ke daftar satelit Oke, karena di sini saya belum memasukkan Satellite CES-12 Jadi saya akan memasukkan nama Satellite CES-12 terlebih dahulu Saya akan memasukkan nama Satellite dengan menekan button hijau di remote Satellite itu tambah Oke, saya akan memasukkan nama Satellite CES-12 ya Satellite CES-12 Oke, ini dia Kita tekan OK Oke, sekarang kita masukkan garis bujur dia Kita masukkan garis bujur 95 ya 95, oke Dan kita simpan Oke Sekarang kita sudah membuat nama daftar satelit ya CES-12 Oke Jadi sekarang kita pergi ke pengaturan antena ya Oke, yang ini Sekarang kita Mengubah frekuensi LNB dia Kita ubah ini ke universal ya Yaitu 9750 Dan 10600 Yang ini Oke Yang ini disek Kita Tetapkan pada mode off saja Karena saya tidak menggunakan disek pada masa ini Jadi kita terus scroll ke bawah Oke Ini mula mencari kita Saya akan mencari Scan secara blind scan ya Ataupun pencarian buta Dan Kita akan tekan button OK di remote Oke, sekarang kita akan tunggu sehingga pencarian selesai Kita akan menunggu sama ada Transponder Series TV Sudah aktif kembali Ataupun tidak Kita sama-sama menunggu ya Pas Oke, pencarian sudah selesai Kita tekan button yes Kita tekan button OK di remote Oke Kita sudah buat pencarian disini Kita Pergi ke Kita exit Kita pilih Satellite CES-12 Yang ini Oke, ini dia Siaran daripada CES-12 Siaran daripada Series TV Yang berada di Satellite CES-12 Sebelum ini Tidak ada signal Dan Pada hari ini CES-12 Sudah ada signal ya Dan inilah Senarai siaran dia Sebanyak 7 siaran Dan kita lihat Siaran yang kedua Fast and Fastest Siaran ketiga Adhouse Oke, ada siaran ya Siaran tidak Sangkut-sangkut Oke, ini Fightbox GameTune DocuBox Dan Series Media Test Ini masih Dalam Siaran percubaannya Belum ada siaran Oke, didapatkan Sini sekitar 7 siaran Dan kebanyakan Disini adalah Siarannya berkualitas HD Oke Jadi Kualiti gambar Disini cukup Cantik Oke Karena dia berkualitas HD Setakat ini Didapatkan Sekitar 7 siaran Siaran Daripada Series TV Di Satellite SES-12 Oke Kita coba Cek Berapakah Signal Yang didapatkan Disini Oke Kita cek Disini Didapatkan Signal Sekitar 67% Oleh Karena Di Lokasi Saya disini Ada Mengalami Hujan Sedikit-sedikit Jadi Kualitas Signal Yang didapatkan Disini Ada Menurun Sedikit Jadi Saya Mendapatkan Disini Sekitar 67% Oke Ini dia Tapi Siaran Oke Tidak Sangkut-sangkut Right Dan Kita cek Berapakah Transponder Yang dapat Di Lok Dengan Satellite SES-12 Kita pergi Ke Daftar TV Kita pergi Ke Satellite SES-12 Didapatkan Sini Hanya Satu Saja Transponder Yang ada Di SES-12 Pada Saat Ini Dan Ini Adalah Transponder Daripada Sirius TV Oke Disk Yang saya Gunakan Adalah Disk Yang Bukuran 65 cm Dan Disk Saya Sudah Standby Terlock Di Satellite SES-12 Dan Inilah Hasil Dia Yang Kita Dapatkan Disini Sekitar 7 Siaran Oke Kepada Kepada Kawan-kawan Yang Belum Membuat Scan Ulang Satellite SES-12 Kawan-kawan Bolehlah Membuat Scan Ulang Pada Hari Ini Karena Pada 14 Ogos 2021 Transponder Daripada SES-12 Yaitu Sirius TV Telah Sudah Aktif Kembali Transponder 12 5 9 6 Ataupun 12 12 9 5 5 Sudah Aktif Kembali Transponder Dan Inilah Siaran Siaran Yang Terdapat Di Setelah SES-12 Pada Saat Ini Sebanyak 7 Siaran Oke Dan Saya rasa Sampai Sini Saja Video Saya Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Berjumpa Lagi Di Next Video Saya Salam Ciri Terima Kasih Dan Kita Jumpa Lagi